Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi para pejuang-juan Gimana kabar kalian di pagi hari ini Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya Dan saya doakan sukses semua buat kalian Amin, mantap jiwa ya Dan tentunya buat teman-teman semua ya Buat rakan-rakan semua Tetap semangat, kurangi sambat Dan salam setang bunder ya Tetap ya kan kawan Secanggir kopi harus selalu ada Buat menemani kesempatan di pagi hari ini Teman-teman ya Dimana kalau kita lihat bersama Untuk keadaan cryptocurrency kali ini Bitcoin udah hampir menyentuh di level 28 ribuan Teman-teman ya Oktober full senyum Semoga saja seperti itu teman-teman ya Dan disini tentunya teman-teman diikuti oleh Alcoin Termasuk Ethereum yang mulai naik ini Di level area 1,7 ya Terus disini juga ada BNB yang mulai naik SRP juga teman-teman ya Dan yang sedang terjadi koreksi ya Stable coin teman-teman ya Untuk Solana nih ngeri ya Kenaikannya dari kemarin nih teman-teman ya Cardano juga nih Mulai menunjukkan tarinya ya Semoga terus naik-naik Seperti inilah ya Ketika sesepuhnya ya Puh-sepuh ya kan Sesepuh dari cryptocurrency ini Mengalami kenaikan ya Otomatis disambut hangat juga Oleh Alcoin teman-teman ya Disini juga Siba mengalami kenaikan 2,15% berada di area 75 ya Nah jadi di kesempatan kali ini teman-teman Kita dapat pengalaman apa ya Pembelajaran yang sangat berharga ya Ini bisa menjadi parameter kita Untuk menjadi lebih baik lagi tentunya Teman-teman Nah disini teman-teman ya Kita ketahui bersama yang sedang rame Di media sosial kali ini Tentang Bro Omed ya teman-teman Yang dimana Dia mengalami rungkat Di cryptocurrency sebesar 10 bilion Atau 10 miliar rupiah Teman-teman ya Nah Jadi kalau kalian ingin tahu Bagaimana ceritanya Bagaimana kok bisa rungkat Dan sebagai Mana mestinya uang 10 miliar itu Kalau dimasukkan ke Bitcoin itu udah lumayan Mantap jiwa gitu ya kan Nah Jadi Saya kan hanya Ngambil beberapa video Dari Bro Omed ya teman-teman Teman-teman kalian bisa masuk Nah jadi Menurut pengalaman si Bro Omed ya Yang disampaikan di sosial media Teman-teman ya Kita bisa mengambil pelajaran Yang sangat berharga Yang dimana Dia bercerita ya kan Awalnya dia itu Bermain Cryptocurrency ya Dengan modal 1 juta Hanya dalam waktu singkat Bisa mendapatkan return Atau keuntungan Seusah 10 juta Yang dimana Itu membuat hati Bro Omed ini Meronta-ronta juga Teman-teman ya Dan Setelah mengalami hal tersebut Teman-teman ya Menurut cerita Daripada Bro Omed itu sendiri Teman-teman ya Dia itu diajak oleh kawannya Katanya seperti itu Teman-teman Untuk membeli Aset kripto Yang masih Dalam kondisi Pre-sale Ya kalau menurut saya pribadi Masih dalam kondisi Pre-sale Ya Yang sangat disayangkan Teman-teman Yang sangat disayangkan Bro Omed ini Sampai Masuk sebesar 10 miliar Dan all in lagi ya Nah Jadi dana 10 miliar tersebut Teman-teman Kalau Sebagai Menurut saya loh ya Sebagai logika saya Teman-teman 10 miliar Itu kalau dimasukkan Ke Ethereum Atau Bitcoin Itu udah Mendapatkan profit Yang lumayan ya Ketika ada presentasi Kenaikan 2% Sampai 5% Aja Itu udah Sangat-sangat Kerasa Nah Yang disini Teman-teman ya 1% Ya 1% Dari tingkat Bro Omed ini Mungkin ya Tanpa Melakukan Apa ya Gak memikirkan Resikonya 99% Nekat Masuk Teman-teman Seperti itu ya Jadi Apa yang bisa kita Ambil pelajaran Dari Bro Omed ini Ya semoga saja Bro Omed ini Segera Apa ya Pulih kembalilah Psikolognya Semoga diberi jalan Yang lebih bagus Lagi ke depannya Sampai dia jual rumah Jual Kanal channel Youtube nya Hanya untuk Menutup bank Oke Karena dari Dana 10 miliar Tersebut Gak pure murni Dari dana pribadi Melainkan Dana pinjaman Juga Teman-teman ya Nah Menurut Informasi yang beredar Bro Omed ini kan Diajak oleh temannya Untuk membeli Aset Ini gitu Teman-teman Yang masih ada Di DEX Kayaknya ya Karena masih Pre-sale Ya Dan Bro Omed ini Cukup seneng juga Waktu itu beli Karena Setelah dia masuk Ya kan Setelah dia masuk Nilai value Daripada Bro Omed ini Sempat naik Signifikan ya Berkali-kali lipat Dari modal awal 10 miliar Cuman yang disayangkan adalah Dengan kenaikan hal Seperti itu Bro Omed belum bisa Ngejual asetnya Kenapa Karena masih di lock Teman-teman Masih di lock Ya selama 6 bulan Itu teman-teman ya Berarti ini memang Aset masih Pre-sale Masih berada di DEX Ya ini loh teman-teman ya Yang ada di exchange Aja belum Belum tentu Ngejamin Aset tersebut Bisa bertahan lama Bisa hidup Dengan mantap jiwa Apalagi yang masih dalam Fase pre-sale Masih ada di DEX Teman-teman ya Nah Bro Omed ini Terkena Scam Dan Rackpull Tentunya teman-teman Kenapa Karena Bro Omed ini Nggak bisa ngejual asetnya Setelah masa Locknya itu Selesai ya Dan nilai Daripada value-nya Juga Turun Menurun Nah Jadi disini teman-teman ya Bro Omed ini juga Terkena FOMO Tanpa melakukan Reset Untuk melakukan Pembelian aset Yang berada di Pre-sale Oke Atau masih Ya masih Harga-harga Perusahaan lah Ya gitu teman-teman ya Maka dari itu Saya kan sering bilang Terhadap teman-teman ya Kalau kalian ingin Beresiko yang tinggi Ingin return yang Cukup Signifikan Kalian bisa cari Aset yang masih Pre-sale Tapi resikonya Luar biasa Ya kan Seperti yang dialami oleh Bro Omed ini Teman-teman ya Nah Yang kedua Teman-teman mungkin Ya mungkin FOMO yang dihadapi oleh Si Bro Omed ini Cukup menggebu-gebu juga Karena menurut Ceritanya Dia modal Satu juta dulu Dan untung Sepuluh juta Di coin Selain ini Gitu teman-teman Ya mungkin karena Berpikir Ah mungkin dengan Kita menambah nilai Value Untuk masuk ke dalam Token baru Ya kan Mungkin kita akan Mendapatkan return Yang sangat signifikan Karena dulu sempat Masuk dengan modal Satu juta Jadi sepuluh juta Gitu teman-teman ya Itu Tanpa melakukan Reset lebih Mendalam Tentang aset tersebut Ya Secara logika Kalau kita memiliki Dana sepuluh miliar Kita bisa menjadi Developer aset tersebut Kalau saya pribadi Dengan uang sebanyak itu Ya kan Mungkin Kalau memang Benar-benar senang Dari sektor kripto Ya kan Kita bisa masuk Di aset teraman Nomor satu Yaitu Bitcoin Teman-teman Ya dari Sepuluh miliar tersebut Lapan puluh persennya Kita masukkan ke Bitcoin Dua puluh persen Sepuluh atau Ya sepuluh persen lah ya Kita masukkan ke Ethereum Sepuluh persennya Kita masukkan ke Alcoin Itu sudah Cukup Enak dan cukup Nyaman Nah jadi kita bisa Ngambil pelajaran yang Sangat berharga Bahwasannya Cryptocurrency itu Kejam ya Cryptocurrency itu Enggak seindah Apa yang kita Bayangkan Menurut cerita Daripada Bro Omen itu sendiri Dia ini ya Teman-teman ya Dia itu Masuk Hanya memikirkan Return Hanya memikirkan Keuntungan Tanpa memikirkan Resikonya Seperti apa Itu menurut cerita Bro Omen Kalian bisa masuk ke Kanal channel Youtube nya dia Dan melihat Apa Klarifikasi yang Disampaikan Di kanal Youtube nya dia Kenapa bisa Sampai ruki sekian Kenapa bisa Sampai Rungkat 10 miliar Dan sebagainya Teman-teman ya Itu sudah Dijelaskan oleh Bro Omen Semuanya di kanal Channel Youtube nya Ingat Cryptocurrency itu Enggak seindah Apa yang kita Bayangkan Kalau kita Tidak melakukan Dior Kita enggak Melakukan Reset yang Mendalem Kita enggak Meneliti Aset tersebut Seperti apa Ya Mungkin Ya kita akan Bernasib sama Dengan Bro Omen Maka dari itu Utamakan Dior Oke Ketika ada kawan Yang ngajak Ayo beli ini Ini nanti Bakalan meledak Ini bakalan Ini itu Oke kita terima Ajakan tersebut Bukan berarti Kita harus membeli Ajakan tersebut Untuk membeli token Tapi kita terima Dan kita cari Informasi Kita riset Ternyata Kok begini Asetnya Kita enggak jadi beli Dan ketika kita Riset Ternyata Asetnya bagus Yaudah Kita beli Tapi jangan Sekali-sekali All in Teman-teman Ingat Hindari FOMO FOMO itu adalah Takut ketinggalan Sebenarnya di Cryptocurrency Enggak ada kata Ketinggalan Teman-teman Tetap kita akan Masuk Ternyata 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 kalian bisa masuk ke kanal channel youtube nya bro omen ya teman-teman ya dan semoga bro omen ini ya segera diberi ketabahan ya diberi ketabahan semangat ya tetap semoga saja kehidupan bro omen jauh lebih baik lagi ke depannya amin dan salam cuan